KPU Kabupaten Konawe Selatan membantah mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada saat pencalonan. Bantahan ini disampaikan oleh termohon dalam sidang lanjutan pesisian nasib pemilihan Bupati Konawe Selatan pada Rabu di ruang sidang penasatu. Baran menuturkan, jikalaupun pemohon menyatakan memiliki bukti dugaan politik uang atau mahar politik, seharusnya pemohon menggunakan haknya untuk melaporkan pihak yang didulugah terlibat mahar politik tersebut kepada Bawasul atau Gakumdu. Pihak terkait pun membantah dugaan pelanggaran berupa mahar politik tersebut. Andri Darmawan selaku kuasa hukum pihak terkait menegaskan bahwa pihak terkait tidak pernah memberikan mahar kepada Ketua DPD Partai Hanura sebesar Rp500 juta. Dan Partai Hanura bukan merupakan partai pengusung pencalonan pihak terkait. Sedangkan Bawasul Kabupaten Konawe Selatan membenarkan bahwa Kabupaten Konawe Selatan menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawasul Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh Muhammad Samir terkait dengan dalil pemohon. Pada kesempatan yang sama, Panasatu juga menggelar sidang lanjutan PHP Bupati Konawe Kepulauan. Sebelum mendengarkan jawaban termohon, Hakim Konstitusi NNR Bandingsi menginformasikan terkait adanya surat pencabutan permohonan pada sidang sebelumnya. Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang terdapat di surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menuliskan perihal tersebut ke Kepolisian karena adanya tindak pidana pemasuhan tanda tangan. Terima kasih telah menonton!